Bahwa tahun 2030, terutama 2050, kita ini masuk dalam jajaran keempat jumlah penduduk terbanyak dunia. Jadi pertama, China, Amerika, India, dan Indonesia. Ini kita taruhan. Kita hancur lebur atau kaki kita di lembut susuah. Itu yang selalu dibicarakan. Kelak tahun 2050, apakah kita ini sebagaimana, kata Bung Karno, kita ini memiliki negara merdu suar atau kita hancur lebur? Kata ruangnya di demografi ini. Karena kalau kita salah di dalam meminit sejak sekarang, maka malah petaka besar. Baik teman-teman semuanya, siang hari ini kita bersama dengan Mbak Gatot Hartoyo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang paling penting sebenarnya adalah saya ingin tahu bagaimana, ini Mbak Gatot, orang Jawa di dalam memandang sebuah kehidupan ini kira-kira seperti apa? Mbak Gatot, ya terima kasih. Begini, jadi kalau menyangkut Jawa, itu juga saya rasa sering kita dengar pendapat para sesepuh, kini sepuh, atau para ahli, bahwa yang disebut dengan Jawa, itu bukan hanya pulau atau suku. Jawa juga tidak hanya bagi paingpon, bagi kiriwon. Jawa tidak hanya suruh sapar mulut dan seterusnya. Jawa tidak hanya belangkon dan udang dan simbol-simbol yang lain. Jawa tidak hanya wayang dan keris ketoprak, tidak hanya itu. Jawa bukan hanya sekedar tumpeng dan bubur. Juga Jawa bukan sekedar jamu. Jamu. Bukan sekedar hono coroko. Itu Jawa. Jadi, banyak para ahli mengatakan, yang sebut ahli di sini adalah para sesepuh Jawa. Jawa-Jawa itu pengertian, pengertian. Nah, lantas yang disebut dengan pengertian itu yang bagaimana? Pengertian itu artinya memahami dan mengerti tentang makna hidup dan kehidupan. Jadi, Jawa itu artinya pengertian dalam arti memahami tentang hidup dan kehidupan. Juga Jawa itu ada yang disebut dengan pencaksilat. Nah, tidak hanya pencaksilat Jawa itu ya. Dan juga tidak hanya sekedar ilmu-ilmu kanuragan. Jadi, ibu-ibu musti, lembu sekilan, ponco suno, gelap ngampar, terus apalagi itu banyak sekali ilmu-ilmu kanuragan. Tidak hanya itu. Juga Jawa bukan sekedar joyokai wijayan. Misalnya ilmu untuk mengobati orang, ilmu suhu, ilmu pengelaris, dan sebagainya. Ilmu yang menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, tidak sekedar itu. Nah, di sini ada istilah kasampurnan. Kasampurnan itu adalah ilmu Jawa yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan. Ini paripurna. Kasampurnan. Jadi, di dalam kasampurnan itu, itu bagaimana orang itu seharusnya hidup di muka bumi ini. Itu saja yang diajarkan. Baik dasmani maupun rohani. Jadi ada teori ajaran keseimbangan. Ada ajaran keseimbangan. Yang dimaksud di sini, hidup dan kehidupan yang seimbang antara hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan alam. Manusia dengan biaya itu seimbang. Sehingga terjadilah keharmonisan dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan Jawa. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dan yang titik intinya, maka kita bagaimana orang hidup di muka bumi ini. Nah, ini bukan saya mengajari. Tapi, saya cuma menyampaikan saja dari yang saya pahami dari para bisepuh, dari buku-buku dan sebagainya. Lantas, oleh karena itu, nanti pada ujungnya, saya akan bicara masalah kesampurnaan ini. Nah, karena ini menyangkut hidup dan kehidupan, Maka, lebih dulu, saya akan berbicara tentang hidup dan kehidupan ini. Hidup dan kehidupan ini. Yang temanya begini. Batas kemampuan bumi. Menampung manusia dengan segala persoalannya. Jadi, apakah bumi punya batas kemampuan? Menampung manusia dengan pintah polanya ini. Jadi, pertama. Yang kedua, tentang demografi. Basis-basis semua pernah dengar itu demografi. Yang diperkirakan antara tahun 2030 sampai 2050. Ini kita sampai kepada suasana demografi, di mana meledaknya antah jumlah penduduk di dunia, dan meledaknya jumlah angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja antara umur 35 sampai 40 ini. Nah, kalau kita mampu mengerolah atau memikirkan ini sejak awal, maka kita akan jadi bonus demografi. Kalau kita salah, maka kita menjadi malah petaka. Beban. Oleh karena itu, banyak para ahli yang saya pelajari di media itu bahwa tahun 2030 sampai 2050, terutama 2050, taruhan. Kita ini masuk dalam jajaran keempat. Jumlah penduduk terbanyak dunia. Jadi, pertama, China, Amerika, India, dan Indonesia. Ini taruhan. Kita hancur lebur atau kaki kita ini berjusulat. Itu yang selalu dibicarakan. Kalau tahun 2050, apakah kita ini sebagaimana, kata Bung Karno, kita ini berjusulat atau kita hancur lebur. Taruhannya di demografi ini. Nah, karena kalau kita salah di dalam meminit sejak sekarang, maka malah petaka besar. Karena kita jumlah penduduk terbanyak nomor empat. Nah, tapi kalau kita mampu sejak awal mempersiapkan, tidak mustahil kita akan menjadi negara super power dunia. Karena apa? Karena alamnya dan sebagainya yang biasa saya terangkan. Yang ketiga, nanti temanya baru kita bicara masalah kasampurna. Nah, dari batas kemampuan Bungi menampung manusia dengan segala persoalannya, itu renungannya cuma begini. Kalau sekedar menampung manusia, Bungi itu sanggup. Jelas mampu. Karena sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan keyakinan kita bahwa Bungi dan isinya ini memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia. Melindungi manusia dan menjamin keberadaan manusia. Jelas bahwa Bungi ini mampu. Tapi kalau dikaitkan dengan tingkah pola manusia, persoalan, persoalan yang ada pada manusia, yang dipersiapkan oleh manusia, ini Bungi ini tanya-tanya, apakah Bungi ini mampu? Ini, ini, sudah jutaan tahun ya, mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, bahwa manusia ini tidak mengenal peradaban. Mulai dengan Humbu Sapien. Humbu Sapien itu manusia berjalan tegak sampai kita ketemukan fosil yang disebut dengan P.T. Cantropus Erectus. Nah, kalau di dunia ini, diakini bahwa fosil tertua manusia, P.T. Cantropus Erectus Medocertensis, yang kita ketemukan di desa Perning, Perning, Mojokopo. Itu di Indonesia sekitar 1.900.000 tahun. Nah, jadi berarti manusia itu tidak hanya ribuan, tapi jutaan tahun hidup sangat tergantung dengan alam. sangat tergantung dengan alam. Jadi, manusia waktu itu, kita-kita ini, hidupnya selaras dengan kehendak alam. Manusia saat itu sadar bahwa manusia itu merupakan bagian dari alam yang tidak terpisahkan antara manusia dan alam itu satu. Sehingga dalam kehidupannya, kita masuk dalam satu sistem, yang naik ekosistem. Jadi tidak terputus, manusia, tanah, air, bumi, udara, panas, cura fauna, pohon, dan binatang. Itu merupakan satu-satu sistem, bergerak satu sistem, yang disebut dengan ekosistem. Karena manusia sadar bahwa bagian dari alam, bahkan disadari pura bahwa jasmani manusia itu memang bersal dari alam. Oleh Tuhan, diambilkan dari uncur-uncur alam. Sehingga manusia tidak lepas dari alam. Dan semua kebutuhan manusia dijamin oleh alam. Dan saat itu, manusia hanya mengkonsumsi apa yang disiapkan oleh alam. Tidak merubah. Tidak merubah. Air ya air. Air dari sumber ya sudah tidak perlu diwarnai lagi, dirubah rasanya. tidak kalau ambil air selain sumber ya dari buah kelapa, buah tebus, dari areng. Tapi air ya air. Dan juga udara. Saat udara segar, udara panas, ya dirasakan apa adanya. Tidak ada udara dingin buatan, udara hangat buatan. Tidak ada kan ya. Jadi, betul-betul manusia itu selaras. Selaras. irama kehidupan manusia dengan irama kehidupan alam ini. Nah, tapi, pada suatu saat, manusia itu mulai berpikir yang lain. Karena manusia itu, sesuai dengan yang kita yakini dari ajaran-ajaran ketuhanan ya, bahwa manusia itu merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga satu yang diberikan oleh manusia, yang kewenangan Tuhan itu, apa itu? Memilih. Manusia itu diberikan untuk memilih. Apapun. Tuhan memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik dengan sesamanya. Tapi, Tuhan mempersilahkan. Kalau kamu berbuat tidak baik, ya silakan. Bagi memilih. Manusia harus tunduk patuh kepada Tuhan. Tapi, melanggar itu pilihan juga. Jadi, manusia diberi kewenangan untuk memilih. Bebas memilih. Nah, kewenangan ini yang dipakai oleh manusia untuk tidak tergantung lagi pada alam. Tidak tergantung lagi pada alam. Alam lain, manusia itu berpola. Ya, mungkin alasannya masuk akal. Karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan alam dianggap kurang mampu untuk memenuhi kehidupan mengikuti jumlah penduduk ini. Walaupun sebetulnya yang mampu. Nah, terus manusia akhirnya banyak merubah ekosistem ini. dari hutan belantara jumlah pohon-pohon sasa jadi gedung-gedung pencakar pencakar langit. Oh, pencakar langit. Jadi, vanget pencakar. kalau manusia itu menaik gunung, menaklukkan gunung setidaknya. Menaklukkan gunung. Menaklukkan Himalaya, Efes. Menaklukkan Sumeru. Jadi, manusia sudah mulai combong terhadap alam ini. Istilahnya menaklukkan, menjelajah samudera. Nah, terus manusia akhirnya berpola terus dengan kecerdasannya itu. Dipakai untuk menguasai alam. Dengan menemukan teknologi terus tak terbendung teknologi itu. Karena manusia bebas memang untuk itu. Diberi kepenangan untuk itu. Apakah manusia membatasi teknologi atau tidak di luar saja itu bebas. Akhirnya terjadi adalah polusi di mana-mana. Polusi di tanah, di air, udara. Terjadi polusi terjadi perusahaan-perusahaan alam. Tidak terkontrol. Itu terus terjadi. Nah, manusia mulai mulai apa ya mulai menyombongi alam. Soalnya kalau orang itu hidupnya tergantung pada alam atau sangat tergantung dinamakan primitif. Manusia primitif atau bahasa primitif. Yang disebut manusia modern itu manusia tidak menggantukan diri pada alam. Cepenuhnya. Itu manusia modern. Nah, ini sudah mulai mulai tibur suatu pemikiran yang kita sebagai manusia mengikut irama itu. Soalnya wajar. Tapi kalau kita rendungkan. Tidak wajar ini. Tidak wajar. dengan pabrik-pabrik yang luar biasa terus dari situ timbul ideologi-ideologi. Revolusinya terus ideologi. Ada kaum atau kapitalis atau kaum yang timbul banyak ideologi. Nah, antara ideologi perang. Jadi manusia boleh memilih padahal semua ajaran ketuhan itu menganjurkan. Manusia itu untuk hukum. Bersatu. Tapi manusia boleh memilih. Bersatu boleh perang. Silakan. Nah, banyak manusia memilih perang. Saling menghancurkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua terus demografi itu. Dengan keadaan seperti ini maka manusia mulai berpikir tentang masa depan yang diperkirakan ada sesuatu yang yang akan manusia sulit untuk mengatasi. Yang disebutkan bonus demografi. Jadi pertumbuhan penduduk di mana angka angka manusia produktif ya angkatan kerja ya diting atau manusia angkatan kerja yang usianya antara 35 37 sampai 40 ini jumlahnya itu cukup terutama di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak China Amerika India Indonesia Nah kan diterangkan bahwa satu orang yang produktif dalam usia produktif usia angkatan kerja akan menanggung orang lain yang tidak produktif di luar angkatan kerja jadi anak-anak bayi anak-anak dan orang tua nah diperkirakan Indonesia mesti mampu di atas kertas telah itu satu orang produktif menanggung dua orang yang tidak produktif itu di atas kertas sekarang namun para ahli menerangkan bahwa tergantung kecerdasan dan kesehatan nah kalau manusia cerdas dan sehat mampu tapi bagaimana kalau kita di Indonesia ini ternyata 50 tahun akan datang kalah cerdas dengan bahasa lain dan kalah sehat nah jelas tidak mampu menanggung dua beban yang dua orang ini ini yang dikhawatirkan terjadi malah petakah nah ini malah diperkirakan hancur ini kan tidak hati-hati kalau hati-hati kita selamat bahkan dari mengapalkan wah kita akan menjadi mutisur dunia adalah kita bang di samping itu kan persatuan dan kerukunan walaupun kita ini yang kata kerja kita ini cerdas dan sehat tapi tidak ada kerukunan di sini itu juga berbahaya ini yang tidak pernah diungkap jadi membina persatuan tidak pernah diungkap ini penting sepintar apapun kita ini melatih membina mengatur agar telah akan kerja kita ini mampu karena kecerdasan dan kesehatan untuk menanggung dua beban dua orang tapi kalau tidak rukun itu juga bahaya nah ini yang 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 kedua yang perlu saya sampaikan lantas di sini bagaimana kita ini sebaiknya kalau menurut pandangan dalam Jawa nah ini bagaimana sebaiknya nah otomatis kita lalu berpaham paham ajaran orang Jawa yang sejak dalam kuno dulu kok hidup sebelum teknologi itu sampai seperti ini kita ini dalam keadaan yang yang makmur nah akhirnya kan banyak para ahli itu meneliti meneliti tentang kondisi fisik mental kejiwaan setiap bangsa nah kalau boleh saya terangkan itu ada begini orang-orang Eropa